Harga ikan laut di pasar Tanjung Bojuri, Kota Sungai, penuh mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pengaruh cuaca buruk dan longsor di jalur puncak yang menghampat pengiriman stok ikan laut dari daerah posisir selatan Sumatera Barat. Salah seorang penjual ikan laut di pasar Tanjung Bojuri, Utih mengatakan sudah hampir sepekan terakhir harga ikan laut mengalami kenaikan sebesar 10% untuk setiap jenis ikan. Di antaranya harga ikan serai dan ikan tongkol yang saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya yang sebelumnya seharga Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga udang yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Ikan tuna naik menjadi Rp37.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Hampir seluruh jenis ikan lainnya mengalami kenaikan 10% seperti ikan dengkis, ikan sisik, dan jenis ikan lainnya. Utih menambahkan kenaikan harga ikan laut diakibatkan pengaruh cuaca buruk di daerah posisir selatan dan longsor di jalur poncak yang sempat membuat akses jalan terputus. Biasanya dalam sehari stok ikan laut yang masuk ke pasar Tanjung Bojuri mencapai 4 ton, namun saat ini hanya sekitar 1 hingga 2 ton saja. Biasanya sehari berapa? Masuknya? Masuk ke sini. Kalau masuk ke sini, paling rendah itu 4 ton. Kalau sekarang? Sekarang 1 ton, 2 ton, paling banyak. Jadi sudah beresot? Beresot. Iya, sepi orang sekarang. Beresot. 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 Beresot.